Yo what's up guys this is Henry Loss dan kali ini gue akan nge-review produk terbaru dari Smoktage Ini adalah Vapen Nord 22 Kit Vap kecil ini bisa menggunakan 2 opsi Yang pertama bisa pakai Free Base Liquid dan juga pakai Softnic Liquid Penasaran seperti apa flavor yang dihasilkan dan seperti apa juga bentuknya Mari kita langsung aja untuk unboxing dan review mode ini Tapi sebelum kita mulai pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah geng And let's go Yo geng ini dia untuk boxnya sendiri Dan juga disini ada speknya depan nih Kelebihan-kelebihannya Dapat 2 coil Pakai mesh coil 2000 mAh baterai geng Ini gede banget sih gue yakin ini bisa tahan 1 harian Dan kapasitasnya 3,6 ml liquidnya yang bisa ditambung sama tank ini Mari kita langsung aja buka Oke ini dia untuk penampakannya Oke udah habis Disini dapet kartu garansi Kemudian kemudian manual book Buku manualnya Mungkin bisa kalian baca-baca kalau kalian gak ngerti Dan ini dia nih Barangnya Ini untuk barangnya Smoke Disini dapet Dan dapet juga USB kabel Dan disini 2 coilnya nih Gue pengen udah liat untuk coilnya Ada 2 Dan satunya Nah Ini Oke dan ini Untuk coilnya ini adalah Mesh MTL 0,8 ohm Ini sangat cocok untuk dipake Pake salt nikotin Kemudian Yang ini Ini adalah North mesh Dengan 0,6 0,6 ohm Disini Dan ini adalah coil North mesh Ini 0,6 ohm Cocok dipake Untuk liquid freebase biasa Gue kali ini akan pake North mesh yang 0,6 ohm Untuk pake Liquid freebase biasa Caranya itu tinggal dipasang disini Lalu diputer Setelah udah dipasang coilnya Langsung dipake aja nih Oke saatnya sekarang kita isi liquidnya Tadi udah kita pasang coilnya di dalam Langsung pasang dimotnya Dan sekarang isi liquidnya Cara nisi liquidnya itu Diputer drip tipnya geng Bukan atasnya ini Bukan atasnya ini Tapi drip tipnya loh Yang diputer Ini gue coba nih ya Nah Drip tipnya yang diputer Gue sih tadi-tadi Nyobain buka ini Emang gak bisa-bisa Ternyata drip tipnya ini Diputer Oke langsung aja Kita drip gue kali ini Pakai liquid mango Oke kita biarin Namanya merasap Sudah selama 1 menit Kemudian disini Untuk tombolnya sendiri Kita bisa pencet 5 kali untuk menghidupkannya Oke dia akan flicker Selama 3 kali Itu udah nyala Tandanya hidup Menghidupkan dan matikannya Cukup tekan 5 kali Cepet-cepet geng Oke langsung aja Kita cobain geng Smoke penor 22 kit Langsung kita coba aja nih geng Oke langsung kita bahas Untuk kelebihan dan kekurangan Dari mode satu ini Pertama gue akan sebutin Kelebihannya dulu geng Matching Ini enak untuk dibawa kemana-mana Matching Warnanya matching Bodinya matching juga Dan juga bisa dipakai Untuk liquid free base biasa geng Gue pake liquid free base biasa Kemudian kelebihan kedua Baterainya itu 2000 mAh geng Itu ya gila Pokoknya gue rasa ini bisa awet selama satu hari loh Satu hari lebih mungkin Apalagi kalo pake MTL kan Gue rasa satu hari lebih bisa Untuk Kelebihan selanjutnya Dia memiliki fitur cut off Dimana fitur itu Jika tombol power itu tertekan selama 8 detik Dia otomatis akan mati Baterainya akan men-shoot down langsung Jadi di mesin ini akan nge-shoot down langsung Kalo Tertekan Tombol power buttonnya itu akan tertekan selama 8 detik Seperti itu Jadi mencegah Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti kalian disimpan di tas Kalian lupa matikan Terus kepencet Tenang aja Pake ini aman geng Dan kelebihan selanjutnya adalah Gak repot Buat orang-orang yang males Kowiling Ribet Pake ini sih Gak repot lo tinggal beli coilnya Tinggal pasang Tinggal drip That's it Semudah itu geng Jadi ini seperti mode all in one Yang dimana Pokoknya pake apa aja Semua bisa disini Kayak gitu Dan kemudian Di tombol powernya ini Ada LED geng Ada LED Disini bisa memberikan penjelasan Ke kalian Seperti saat kalian hidupin 3 kali Dan matiin 5 kali Flash lampu putihnya yang ada disini LED putih Akan berkedip selama 3 kali Itu hidup Dan itu mati Artinya Kemudian Jika saat kalian nge-charge Saat kalian nge-charge Indikatornya itu Kalo sudah penuh Dia akan mati sendiri geng Jadi gak perlu ribet Saat kalian pasang charger nya Dia nge-charge Dan ketika penuh Dia akan mati sendiri Kita bisa liat Persentase baterai nya Dengan cara Klik 2 kali Di tombol power nya geng Seperti ini Disini akan muncul warna Disini hijau Disini hijau Yang artinya Itu adalah 70% ke atas Dan jika orange Itu adalah 70% ke bawah Dan merah Itu adalah 30% ke bawah geng Kekurangannya itu Satu yang bikin gue kecewa Adalah Dia gak bisa dipakai Atomizer lain Selain atomizer yang Dapet dari kit nya ini geng Itu gue kecewa banget sih Kalo bisa dipasang RDA lain Atau RTL lain Itu bakal Keren banget sih Kan jadi enak Kita bisa pakai Tank MTL Kesukaan kita Super banget kan Jadinya kan Dan gue berharap Bisa dipakai RBI Jadi dimana kita bisa Recoil Coil nya Itu kan jadi lebih hemat lagi Dan lebih enak Untuk pakai MTL geng Kemudian Kekurangan selanjutnya Drip tip nya Gak bisa di custom geng Jadi lu harus pakai Drip tip ini Bawaan ini Dan mungkin Kalo pake MTL kan Enak Drip tip kecil kan Ini drip tip nya lumayan Gede loh Kayak gini nih Dan juga Airflow nya Gak bisa di adjust Jadi Airflow nya besar yang Kayak gini nih Gue menyayangkan banget sih Cuma dua itu aja Gak bisa ganti Atomizer dan juga Gak bisa di adjust Airflow nya Kalo bisa Di adjust airflow nya Mungkin lebih enak Untuk MTL Tapi untuk flavor Untuk flavor Rating gue Dari 1 sampai 10 Itu adalah 7 per 10 Yang dimana Gak buruk-buruk amat Dan gue rasa Cukup Dan ini bisa jadi Rekomendasi buat kalian nih geng Buat kalian yang gak Pengen ribet Pengen Fab kecil Dan serba Semua bisa Ini Vpnord 22 kit By Smoke Sebenernya ini ada produk Yang 19 mm Jadi Vpnord 19 Kalo ini 2-2 Diameter 2-2 Dan diameter 19 Lebih kecil lagi Mungkin Kalo orang yang suka Lebih kecil lagi Yang 19 cocok Dan mungkin Ini akan Masuk ke Indonesia Satu minggu Beberapa minggu lagi Maksud gue Beberapa minggu lagi Akan masuk Di Indonesia Dan ini bisa jadi Rekomendasi kalian Dan Dari baterainya yang besar Banyak fiturnya Dan Ini adalah Cocok Banget Buat daily Dan buat Sampingan kalian Oke dan sekian Untuk review kali ini Dan semoga kalian suka Pastikan kalian Untuk klik like Video ini Dan jangan lupa Subscribe channel ini Untuk membangun channel ini Lebih maju geng Jika ada pertanyaan Silahkan leave komen di bawah Dan sebisa gue mungkin Gue akan jawab geng Gue Andrew Los See you